Halo Belanda, apa kabar? Saya Jamal, koresponden metropolis di Jakarta. Saat ini saya berada di sungai Ciliwung, salah satu sungai besar yang membelah kota Jakarta. Seperti yang Anda saksikan di sebelah sana, banyak orang mandi, mencuci, buang hajat, gosok gigi di sungai ini. Bagi mereka, bersih adalah menggunakan sabun. Saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan lebih dekat. Apa arti bersih menurut mereka? Mbak Nia, sejak kapan mandi di sungai ini? Emang saya lahirnya di sini sudah 24 tahun, dari setahun saya saja. Ya, paling sudah 5 tahun, 5 tahun ini sudah bisa berenang pada anak-anak. 5 tahun saja. Dari 5 tahun sampai sekarang sudah masih bisa. Kenapa Mbak Nia mandi di sungai ini? Lagi lebih praktis, tidak ngompa-ngompa. Tidaknya tinggal cebar, cebur. Tidak usah lama-lama, tinggal sedih di depan. Jalan, air kencing jalan semuanya. Menurut Mbak Nia, mandi di sungai ini bisa bersih enggak? Kalau saya bilang sih bersih. Orang pendatang saja mandi di kali saja, langsung bersih. Setelahnya kan ada kemajuanlah dikit. Ya, tadinya hitam jadi agak mendingan putih kan. Lagi, beda deh memang namanya juga kali, air kali kan emang muter, enggak muter maksudnya berjalan dia gitu. Jadinya, dibilangnya enggak kotor gitu. Enggak muter ini dia jalan, ngalir gitu. Kalau arti bersih itu ya, kita pagi mandi gitu selain. Pagi mandi, sabunan gitu. Sabunannya juga dua kali gitu kan, kita kanan, kiri kan gitu. Paling dua kali sehari, pagi sama sore gitu. Ya, 20 menitan lah gitu. 15-20 menitan lah orang cepet kok istilahnya. Paling sama gosok gigi gitu. Terutama kan gosok gigi gitu. Mbak Mia pernah kena masalah kesehatan, kayak misalnya penyakit kulit atau apa, gara-gara mandi di sungai ini. Saya sih dari kecil enggak pernah kena penyakit kulit gitu. Emang udah orang sini berarti emang udah cocok kalau airnya gitu. Pernah enggak punya pengalaman pas bayu yang ternyata ada. Enggak sih, tapi alhamdulillah gitu. Lihatlah kita gitu. Waktunya dia lewat ya kita diem dulu gitu. Biar dia lewat aja gitu. Kalau udah lewat baru kita mandi lagi nih. Kalau bayi mbak Mia mandinya gimana? Bayi sih mandinya kadang dibak gitu. Kadang di sini kalau lagi kepepet. Kalau dia misalkan buang air besar, kita mandiin aja di sini sekalian. Kan lebih simple maksudnya. Kalau di atas kan itu repot lagi. Ini tinggal cebok, tinggal buang kan gitu. Tapi lebih sering di sini apa lebih sering? Lebih sering di sini sih dia. Kalau lagi sehat gitu. Ketaman dinanya di kehali gitu. Saya sih kerjanya di pasar mester Jatinegara gitu. Saya penjaga toko. Toko sepatu sih di lantai dua kok. Kan kebanyakan di Jatinegara itu pasar mester yang penjaga tokonya itu kebanyakan orang pulau gitu. Jadi dia tau. Jadi dia tau lah kebanjiran istilahnya. Bos saya juga udah tau. Saya banjir gitu istilahnya gitu. Saya sih gak pernah malu gitu. Gak pernah malu, gak pernah minder gitu. Orang sama aja mandi di kali sama mandi di sanyok, di kompang gitu. Bersih. Bersian juga di kali. Daripada di sanyok, di kompang. Setiap orang punya standar masing-masing tentang apa itu kebersihan dan kesehatan. Namun, bagi sebagian besar warga yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung seperti di belakang saya ini, arti kebersihan dan kesehatan bagi mereka adalah menggunakan sabun dan deterjen. Meskipun air yang mereka gunakan sangat kotor.